Tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Sarolago dalam beberapa hari terakhir menyebabkan box calvert dan gorong-gorong yang berada di Jalan Poros Pematangkabau menuju Jelatang Ambruk. Roboh atau ambruknya gorong-gorong yang berada di RT22 itu terjadi pada minggu malam. Akibat tingginya curah hujan sehingga gorong-gorong tersebut dikerus air yang begitu kencang mengakibatkan jalan utama Ambruk. Kepala Desa Mentawak Baru Saipul Akmal mengatakan ambruknya box calvert atau gorong-gorong akibat hujan pada 25 Februari 2024 atau minggu malam. Dirinya berharap ada penanganan cepat dari Dinas PUPR Sarolangun karena jalan ini merupakan satu-satunya akses penghubung bagi masyarakat. Menurutnya jika tidak cepat ditangani, jalan ini diperkirakan putus total selain itu dikhawatirkan terjadinya kecelakaan karena lokasi box calvert yang ambruk tersebut persis di dekat Pasar Mentawak Baru yang selalu ramai aktivitas masyarakat. Jalan ini jalan kebupaten, jalan yang sangat-sangat vital yang sering setiap hari menghubung dari Desa Pematangkabau ke Desa Muntabaru sampai ke Pemenang. Tadi malam dengan derasnya hujan, maka gorong-gorong ini ambruk. Jadi sekarang kami mohon kepada pihak PUPR, Pak Bupati Kabupaten Sulangun yang berhormat, melihat hatianya. Karena kalau lambat ditanggapi jalan ini, Pak, ini bisa sangat-sangat membahayakan. Bapak bisa lihat sendiri jalan ini masih tinggal lagi 1 meter setengah lagi, Pak. Sementara mobil yang lewat di sini berlalu-lalang. Mobil muatan sawit dan lain sebagainya. Dan lagi posisinya ini di tengah pasar, Pak. Jalan utama posisinya di tempat keramaian, Pak, di tengah pasar. Yang kita takuti jika lambat ditangani, nanti bisa mengakibatkan kecelakaan dan lain sebagainya. Untuk itu kami mohon kepada pihak PUPR untuk cepat tanggap deruratnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Badan jalan saat ini hanya tersisa sekitar 1,5 meter. Jalan yang melintasi desa Mentawak Baru, kecamatan Air Hitam ini merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah kecamatan Air Hitam dengan kecamatan Pamenang. Sehingga jalan poros ini merupakan akses utapa bagi masyarakat Air Hitam untuk mengangkut sembako maupun hasil berkebunan. Bagai Setiawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.